Pada dasarnya ada dua mode fokus pada kamera Yang pertama adalah autofocus Dan yang kedua adalah mode manual fokus Dimana kita harus memutar ring fokus pada kamera untuk mendapatkan fokus pada sebuah objek Dan berbicara tentang Canon M50 sendiri Nah, Canon M50 ini memiliki dual pixel autofocus Dual pixel autofocus ini digunakan untuk mendapatkan continuous fokus pada kamera Nah, continuous autofocusnya bisa digunakan untuk menjepret foto maupun merekam video Kecuali video 4K dimana kamera terbatas hanya bisa melakukan kontras detect autofocus Dan untuk pengoperasian fokus otomatisnya sendiri nih teman-teman Disini kita bisa memilih antara one shot dan AI servo Sehingga fokusnya ini bisa mengejar pada objek yang bergerak Dan juga Canon M50 ini bisa melakukan face detection atau face tracking Atau untuk mendapatkan foto atau video yang lebih akurat Teman-teman bisa melakukan eye detection autofocus Sehingga fokusnya bisa tepat pada mata model nih teman-teman Oke, kita balik lagi ke judul awalnya Nah, disini ada 3 mode fokus ya teman-teman Nah, karena Canon M50 ini adalah kamera dengan 4K Jadi, saya akan menambahkan 1 lagi mode fokus terhusus untuk 4K-nya nih teman-teman Nah, di layar sekarang ini teman-teman bisa melihat ya teman-teman Ada 3 mode fokus Yang pertama adalah pelacakan atau tracking Yang kedua adalah zona Dan yang ketiga adalah autofocus 1 point ya teman-teman Satu titik autofocus Nah, kita akan bahas ketiga dari autofocus ini Dan kemudian akan saya tambahkan dengan 4K yang tadi saya bilang nih teman-teman Oke, kita lanjut aja langsung ke videonya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel Helmi Turiza Ya, baiklah teman-teman Seperti tadi di awal kita akan membahas 3 mode fokus Dan ditambah satu lagi mode fokus untuk 4K Nah, jadi kenapa kita akan membahas mode fokus juga untuk 4K Karena pada Canon M50 ini kan sudah memiliki dual pixel autofocus Nah, tapi untuk mode 4K-nya sendiri Tidak bisa kita gunakan dual pixel autofocusnya nih teman-teman Jadi nanti saya akan menyarankan mode fokus apa yang bagus digunakan untuk resolusi 4K-nya nih teman-teman Oke, jadi untuk yang pertama disini adalah autofocus pelacakan ya teman-teman Atau biasa disebut tracking autofocus Jadi teman-teman bisa lihat di layar nih Jadi fokusnya itu mengejar pada objek ya teman-teman Apapun objek yang bergerak pada layar akan dikejar oleh mode fokusnya ini nih teman-teman Jadi teman-teman tinggal sentuh aja bagaimana yang mau kita fokuskan Misal bagian kepala ya teman-teman Jadi kamera akan melakukan face tracking dengan baik nih teman-teman Nah, sekarang ini kita berada di settingan resolusi 1080 ya teman-teman Di Full HD-nya di 60fps Oke, kemudian kita lanjut dengan mode fokus yang kedua AF zona ya teman-teman Disini adalah zone autofocus Jadi kemudian untuk memfokuskannya teman-teman Tinggal klik aja pada layarnya nih teman-teman Untuk memindahkan titik fokusnya nih Bisa di sebelah mana silahkan teman-teman Pilih aja Ini fungsinya untuk memfokuskan bagian belakang Atau bagian depan pada objek yang ada di depan lensa kita nih teman-teman Bisa dilihat dari contoh video ini ya teman-teman Nah, ini cara memfokuskannya nih Tinggal klik-klik aja bagian mana yang mau kita fokuskan Kemudian kita lanjut di mode fokus yang ketiga Itu fokus menggunakan satu titik AF Atau biasa disebut one point autofocus Nah, ini sama seperti yang zona tadi teman-teman Hanya saja boxnya atau kotak untuk fokusnya ini lebih kecil Jadi kita memfokuskan di zona yang lebih kecil daripada yang tadi nih teman-teman Oke, jadi sangat mudah sekali ya Menggunakan tiga macam fokus yang tadi ya teman-teman Jadi disini saya menyarankan untuk teman-teman gunakanlah mode face tracking ya teman-teman Atau mode pelacakan Nah, itu sangat berlaku di mode 1080p 60fps Nah, jika teman-teman memindah ke mode 4K Ini akan beda lagi nih ceritanya teman-teman Karena seperti yang saya tadi bilang di awal Untuk mode untuk resolusi 4K nya Itu tidak bisa kita menggunakan dual pixel autofocusnya nih teman-teman Nah, jadi solusinya nih teman-teman Untuk penggunaan 4K Kita pilih lagi untuk mode fokusnya Silahkan teman-teman lihat di layar ini Nah, untuk mode fokusnya Kita bisa ganti dari autofocus ke manual focus nih teman-teman Nah, bedanya manual focus dengan autofocus Ini teman-teman bisa lihat ya Kalau untuk autofocus tadi Kan ada kotak-kotak titik fokus gitu ya teman-teman Di layarnya Nah, kalau untuk manual focus Disini ada tanda-tanda merah Seperti di kipas itu nih teman-teman Nah, seperti di kipas angin itu Ada tanda warna merah Nah, itu tandanya fokusnya sedang berada disitu nih teman-teman Jadi, sinar warna merah itu adalah sinar bantuan ya teman-teman Untuk kita memfokuskan ke objek Nah, atau biasa disebut dengan fokus peaking Nah, jadi disini kita aktifkan aja fokus peakingnya Ini saya menggunakan bahasa Indonesia Dan kemudian setelan puncak manual focusnya teman-teman ya Di puncaknya hidup Levelnya kita gunakan level tinggi Dan warnanya kita gunakan warna merah tadi ya Nah, jadi sekarang saya ganti dengan warna biru Dan teman-teman silahkan lihat Untuk pada kipas anginnya itu menjadi warna biru ya teman-teman Jadi, benda apapun yang terkena sinar warna biru tadi Akan menjadi fokus di bagian itu Dan kemudian kita ganti dengan warna kuning Nah, bisa dilihat Berubah jadi warna kuning ya teman-teman Nah, inilah bedanya Canon M50 dengan kamera yang lain nih teman-teman Belum tentu bisa fokus peaking seperti ini nih teman-teman Dan ini khusus untuk di manual focus Oke, kemudian kita akan lihat seperti apa crop factor pada resolusi 4K-nya nih teman-teman ya Nah, sekarang kita sedang berada di resolusi Full HD 60fps Nah, teman-teman bisa lihat di layar bisa penuh seperti ini ya teman-teman Untuk kipas angin dan pintunya kelihatan ya teman-teman Nah, jadi kemudian kita ganti ke mode 4K Nah, teman-teman bisa lihat di sini Jadi, lebih nge-zoom ya teman-teman Hasil gambarnya bisa dilihat tuh kipas anginnya jadi sangat dekat seperti ini Nah, itulah yang biasa disebut dengan crop factor pada resolusi 4K di Canon M50 ini nih teman-teman Oke, jadi sudah selesai sampai di sini ya teman-teman Jadi, ada 3 mode autofocus dan 1 mode manual focus Nah, jadi 4 mode focus yang sudah saya kasih tahu ke teman-teman Untuk penggunaannya di kamera Canon M50-nya sendiri nih teman-teman Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman Ini adalah video part 2 dari part 1-nya di Canon M50 kemarin Dan nanti akan saya sambung di part 3 tentang slow motion pada kamera Canon M50 Oke, jadi sekian dari saya Helmy Turiza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!